Hai guys, kali ini aku mau ngebahas 5 jenis tepung beserta kegunaannya Yang penasaran tetap stay tune di Vio Vio Channel Sebelum mulai, ayo subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng Yang pertama ada tepung gandum Nah, tepung gandum ini terbagi menjadi 3 jenis sebagian Yang pertama itu ada tepung protein tinggi Ini adalah contoh tepung terigu protein tinggi Yaitu tepung cakra kembar bogasari Biasanya tepung ini sering digunakan untuk membuat roti dan juga mie Olahan-olahan yang cocok dibuat dengan ini antara lain Ada donat, kue sus, roti tawar, roti manis, mie, dan lain-lain Yang kedua ada tepung protein sedang Contoh tepung ini yaitu tepung segitiga biru dari bogasari Tepung terigu protein sedang ini cocok untuk membuat anehkan makanan Seperti moldu, brownies, muffin, dan juga prisol Yap, yang terakhir itu ada tepung terigu protein rendah Nah, contohnya itu ada tepung kunci biru dari bogasari Tepung terigu protein rendah ini sangat cocok untuk dibuat olahan seperti cake, biskuit, maupun kue kering Jadi tepung selanjutnya ada tepung jagung atau tepung maizena Tepung ini biasanya digunakan sebagai bahan pengental sup maupun saus Ini adalah contoh produk tepung maizena dari Mama Suka Jenis tepung yang ketiga yaitu ada tepung beras Olahan yang biasa dibuat dari tepung ini ada Kelepon, kue lapis, dan juga ada bubur sum-sum Ini adalah contoh produk tepung beras dari tepung beras putih Rosebrand Jenis tepung yang keempat adalah tepung ketan Ini adalah contoh produk tepung ketan putih dari Rosebrand Jenis tepung yang terakhir ada tepung tapioca Tepung tapioca atau tepung kanji ini biasanya sering digunakan untuk membuat olahan Seperti cireng, cimol, dan juga empe-empe Nah ini adalah contoh produk tepung tapioca atau tepung kanji dari Rosebrand Jadi jangan sampai salah pilih tepung ya Karena tepung itu mempengaruhi hasil masakan Jangan lupa like, share, dan juga empe-empe